Oke kita mulai ya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bahas tentang konsep arsitektur enterprise ya Minggu lalu saya mau bikin video tapi gak sempat, ya akhirnya materinya disampaikan hari ini ya Oke yang kita bahas konsep arsitektur dan enterprise arsitektur ya Kemudian prosesnya seperti apa Lalu ada faktor-faktor yang mendorong enterprise arsitektur Dan juga ada yang dimaksud dengan metode di enterprise arsitektur itu seperti apa Kita belum masuk ke praktek, nanti ada prakteknya Apa itu arsitektur? Arsitektur secara umum ya Adalah konsep dasar dari sebuah sistem Ini kalau bicaranya di mata kuliah kita ini adalah Bicaranya dengan sistem Dengan aplikasi Kalau arsitektur secara umum Macam-macam tergantung bidangnya nanti ya Kalau misalnya di bidang bangunan yang dimaksud dengan arsitektur adalah Gambaran dari bangunan Arsitektur itu Bagaimana dia disusun Kemudian perangkat apa saja yang diperlukan dan sebagainya Tapi kalau kita bicaranya sistem setidaknya ada 3 hal Yang membentuk sebuah arsitektur sistem Yang pertama adalah elemennya Elemen ini adalah semua pihak Yang terlibat di dalam sebuah perusahaan enterprise Bisa unit Karena bicaranya arsitektur enterprise itu Ada hubungannya dengan enterprise system Ada hubungannya dengan organisasi Semua yang terlibat di dalam nanti disebut dengan elemen Nah masing-masing elemen itu Dia punya hubungan Kalau di ERP itu ada namanya komunikasi Komunikasinya ada 3 bentuk Pertama secara vertikal Itu berdasarkan hirarki dari bawah ke atas atau ke atas ke bawah Yang levelnya berbeda Kemudian ada komunikasi secara horizontal Horizontal ini komunikasi yang levelnya sama Misalnya ya Kalau sama-sama manager Nah itu namanya horizontal Sama-sama staff Ya levelnya sama Itu horizontal Tapi kalau dia vertikal tadi ya Antara yang bawahan sama atasan Nah ada lagi satu yaitu komunikasi secara diagonal Kalau diagonal ini Dari bawahan di unit lain ke atasan di unit lain Jadi silang gitu Itu adalah komunikasi Jadi ada hubungan Dan kita selalu bicaranya Berkaitan dengan aplikasi Dengan sistem Dengan basis data Hubungan antar unit Antar unit 1, 2, 3 itu Akan bisa terhubung Pada satu keadaan Yaitu punya data yang sama Jadi semua data itu terpusat di satu tempat Walaupun tempatnya tidak kelihatan secara fisik ya Yang namanya sistem itu memang kelihatan di install di laptop Di install di PC Di install di server Tapi secara fisiknya tidak kelihatan Software itu tidak kelihatan secara fisik Kalau hardwarenya ya ada harddisknya di situ ya Tapi software dan sistem itu kita bisa rasakan Bisa gunakan Kalau diibaratkan Ke kita ya Hardware itu Tubuh kita ini Software itu adalah Ruh Tidak kelihatan Tapi Kita lihat ada Buktinya apa Orangnya masih bisa hidup Orangnya masih bisa ketawa Orangnya masih bisa beraktifitas Kalau tubuhnya tidak ada Softwarenya Tidak ada ruhnya Ya seperti barang biasa yang tidak ada Sistemnya Seperti itu Kita bicaranya sistem ya Apa yang menghubungkan antar elemen itu Yang menghubungkan adalah data Kenapa? Karena antar satu unit dengan unit lain Datanya saling terhubung Contohnya Data kepegawaian Itu yang mengurusi HRD Biasanya HRD disebutnya ya Human Resource Development Eh Departemen Human Resource Departemen Biasanya yang mengurusi itu Tapi Data kepegawaian ini juga Digunakan oleh Bidang Finance Bagian keuangan Kenapa? Untuk mengatur gajinya Sesuai dengan levelnya dia Kalau dia pimpinan mungkin ada tunjangan dan sebagainya Tapi datanya mengambil dari data HRD Ya kayak gitu Kemudian ada lagi data penjualan misalnya Data penjualan ya kaitannya dengan data pembelian Data stok barang Nanti ada kaitannya semua Nah itulah yang disebut dengan hubungan Lalu ada prinsip dari rancangan dan evolusi Ya prinsip dari rancangan Kita bisa sebut aja sebagai Proses bisnisnya Dari sini harus kemana lagi di prosesnya seperti apa Itu prinsip dari rancangannya Kemudian evolusi Evolusi itu adalah perubahannya Karena tidak mungkin proses itu diam kayak gitu Pasti ada pengembangannya Ya ketika Dulu Kalau saya sering mencontohkan KRS Pengisian KRS itu manual Pakai mesin ketik Habis itu berubah Pakai komputer Tapi antri Zaman kami dulu sempat yang itu Yang antri Jadi di depan sana dipasang 2 unit komputer Kita ngisi KRS itu ngantri disitu Selesai satu cetak Pergi Datang lagi satu Antri Habis itu berubah lagi Berubah dengan cara gimana Dengan cara Diisi dari rumah masing-masing Ya Itu proses bisnis Proses bisnisnya itu misalnya ya Bayar SPP dulu Dulu kayak gitu Bayar SPP dulu Baru bisa ngisi KRS Nah Itu proses namanya Setelah ngisi KRS Nanti dikonsultasikan Itu proses Ya Itu berevolusi Berubah Evolusinya gimana Dari yang semula Cara manual Datang ke dosennya Dicoret-coret oleh dosennya Ketik ulang lagi disitu Ngantri lagi Nah sekarang Dirubah Ya Berevolusi menjadi apa Menjadi hanya dikasih komentar aja Tapi itu tidak nyoret sama sekali Nyetaknya belakangan nanti Setelah jadi Ya Itu bagian dari Evolusi prosesnya Jadi arsitektur itu ada Tiga elemen dasarnya Tiga Apa namanya Yang membentuknya Ada tiga Yaitu elemen-elemennya Kemudian hubungannya Dan prinsip Dari rancangan Termasuk di dalamnya Evolusinya Nah pada arsitektur enterprise Ya Itu yang lebih ditekankan adalah Integrasi Integrasi itu Ada yang tahu Integrasi Kalau dikatakan Terintegrasi Katanya maksudnya apa Ter Terhubung Apa lagi Apa lagi Terstruktur Apa lagi Bisa kita artikan dengan Menjadi kesatuan Satu kesatuan Terintegrasi Bisa Terhubung Terstruktur Karena Kalau hanya jadi satu aja Nggak bisa juga Ya Harus ada Strukturnya Harus terkumpul Jadi satu Kemudian terhubung Dan terstruktur Harus seperti itu ya Nah Di Enterprise Arsitektur Itu Yang jadi fokus adalah Kesatuan itu tadi Ya Menggunakan Menggunakan TIK Teknologi Informasi Dan Komunikasi Itu semuanya Jadi satu Ya Dikumpulkan Di situ Perangkat Semua digunakan Ya Nah Penerapan Integrasi itu Nanti akan Berpengaruh Ya Akan berdampak Kemana dampaknya Pertama Ke struktur Organisasi Ketika sudah Di hubungkan semua Bisa jadi Akan terjadi Yang namanya Kalau diistilahkan Di pemerintah itu ya Perampingan Struktur Organisasi Yang awalnya Ada misalnya Ada 5 unit Atau 5 bagian Setelah terhubung Semuanya Terintegrasi Mungkin Mungkin Nanti Hanya diperlukan 3 aja Nah Struktur itu Otomatis berubah Kena dampak Kemudian Dari proses Bisnis Prosesnya Yang semula Harus melalui 5 tahap Misalnya Dengan sistem Bisa jadi Itu hanya 3 atau 2 aja Jadi lebih cepat Nah Itu prosesnya Sudah kena Dampak Kalau di kita Saya contohkan tadi Karena kita itu Pakai E-Campus ya E-Campus itu E-nya Adalah Enterprise Namanya itu E-Campus aslinya Enterprise Campus Yang ngasih nama Smart Saya Waktu kepala lab dulu Saya ngasih nama Smart Nah Proses bisnisnya Berubah Dari yang semula Jadi sebelum Pakai Smart Itu kita ada 2 kali Menggunakan Sistem pengisian KRS online Ada 2 kali ya 2 buah sistem juga Pertama dibuat oleh Dosen kita dulu Beliaunya berhenti Keluar ya Itu 1 semester Dipakai Kemudian Saya buat Ada dipakai Satu semester Setelah itu Kita pakai Yang smart itu Nah Proses bisnisnya Berbeda Ya Proses bisnisnya Itu berbeda Ketika Terjadi Integrasi Semuanya Maka Ada bagian Yang dihilangkan Disingkat Ya Jadi lebih cepat Kayak gitu Kemudian Yang terdampak juga Adalah aplikasi Atau sistem TIK nya itu sendiri Terdampaknya itu Bisa dikurangi Bisa ditambah Ya Kalau dari sisi Aplikasi Maka terjadi Pengembangan Aplikasi Dari sisi Perangkat Ya Masuk ke Infrastruktur teknisnya Misalnya apa Harus dipasang Jaringan Ya Jaringan internet Harus ditambah Berapa poin Kemudian Meletakkan hotspot Ada di mana Kayak gitu Supaya bisa Di Akses Jadi ketika Semuanya sudah Terintegrasi Mau tidak Mau Ada bagian Bagian Yang harus Ikut berubah Nah disini Ada empat Pertama struktur Organisasi Jadi bisa jadi ramping Kemudian prosesnya Bisa jadi lebih cepat Aplikasinya Jadi berkembang Ya Bertambah fitur-fiturnya Kemudian Infrastrukturnya Juga otomatis Harus ditambah Supaya Bisa Menghandle Semua Stakeholder Yang ada di Perusahaan Atau di Enterprise tersebut Sayangnya Di kita Ini ada Setahu saya Ada tiga Titik Koneksi internet Ya Yang punya kita Lain yang Dari Partner ya Karena di partner Kan ada juga Yang dipakai di aula Yang gratis itu Semi Palangka Raya Satu Dua itu Itu Punya Rekan Rekanan ya Itu tidak terhubung Dan punya kita Nah kitanya sendiri Itu punya Tiga koneksi Yang tidak terhubung Satu di kantor sana Yang berhubungan Dengan server kita Yang kedua Di ruang yayasan Ya Yang terakhir Yang dipasang itu Adalah di kantin Sudah tahu ya Di kantin itu Dipasang ada Nah itu Semuanya tidak Terkoneksi secara langsung Dengan bagian dalam Yang di ruang yayasan Itu nyambungnya Ke ruang dosen Itu gak nyambung Langsung ke server Jadi harus lewat internet Padahal harusnya Ketika mengakses Ke server aja Harusnya gak usah Ke internet dulu Langsung aja Jaringan dalam Nah seperti itu ya Tapi ya Keadaannya Seperti itulah Enterprise Enterprise Ini mau ngulang Kemarin enterprise Sudah ada ya Nah dilihat dari sisi ilmu Sebuah disiplin ilmu Arsitektur itu Adalah satu Kesatuan Sistem Arsitektur enterprise Itulah satu Kesatuan sistem Yang dirancang Dengan tujuan Tertentu Yang nanti bisa dipakai Sistem itu Kemudian Dikembangkan Lebih lanjut Dan proses Pengembangannya Tidak Hanya sekali Tapi berulang-ulang Sesuai dengan Kebutuhan dari Enterprise nya Dari perusahaannya Ya ada kalanya Hanya bagian Tertentu aja Yang dikembangkan Kemudian Di tahun berikutnya Misalnya dikembangkan lagi Dan seterusnya Kayak gitu ya Nah sedangkan menurut Open group Open group ya Itu adalah kumpulan Organisasi Yang memiliki tujuan Yang sama Atau produk Akhir yang sama Mirip seperti Definisinya Organisasi Organisasi itu Kumpulan Ya Kalau organisasinya Orang Yang berkumpul Untuk mencapai Tujuan Tertentu Dengan cara Tertentu Juga Sudah kita Contohkan Kelas ini Tidak termasuk Kategori Organisasi Karena Tujuannya Beda-beda Dan memang Tidak ada Tujuan Kelas itu Beda Kalau kalian Bentuk sendiri Organisasinya Bareng terus Misalnya Ada Membuat Kelompok Belajar Misalnya Baru bisa Kita katakan Nanti Organisasi Ada tujuannya Apa nih Kelas ini Punya tujuan Apa Tujuannya Sama enggak Kalau enggak Sama Masing-masing Bukan Organisasi Caranya Arsitek Jadi Arsitek Itu Tidak Selalu Diidentikan Dengan Orang Yang Mendesain Bangunan Seringnya Kan Kalau bilang Arsitek Apa Yang Mendesain Bangunan Padahal Yang Membangun Kerangka Software Misalnya Arsitek Juga Orang Yang Membuat Rekayasa Misalnya Itu Arsitek Juga Namanya Termasuk Yang Mengembangkan Sistem Enterprise Tugasnya Apa Si Arsitek Selain Mendesain Yang Disini Tidak Saya Sebutkan Mendesain Membuat Apa Namanya Membuat Arsitekturnya Itu Tidak Disebut Tapi Itu Pasti Sudah Nah Setelah Dia Membuat Itu Sambil Membuat Dia Juga Melakukan Apa Melakukan Analisis Dan Pengumpulan Data Dari Mana Dari Stakeholder 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 Itu Siapa Macam Macam Nah Arsitek Yang Dibuat Itu Arsitektur Yang Dibuat Itu Harus Dijelaskan Kepada Stakeholder Stakeholder Ini Yang Nanti Akan Menggunakan Sistem Menggunakan Arsitektur Ini Menggunakan Rancangan Ini Buat Apa Mendiskusikannya Supaya Ditemukan Proses Bisnis Yang Paling Efektif Dan Efisien Ya Kenapa Begitu Karena Masing-masing Unit Nanti Punya Cara Sendiri Sendiri Jadi Tanya Dulu Ke Unit Ini Gimana Prosesnya Tanya Ke Unit Lain Gimana Prosesnya Ketemu Atau Ada Bagian Yang Dihilangkan Tapi Tidak Menghilangkan Output Yang Diinginkan Maka Bisa Dipangkas Proses-proses Tertentu Yang penting Yang dihasilkan Sama Misalnya Kayak Gitu Nah Itu Perlu Didiskusikan Ditanyain Sampai Kepada Kalau Sudah Membuat Aplikasinya Sampai Kepada Desain Interface Ditanya Ini Cocok Apa Enggak Penempatan Tombolnya Bagaimana Dan Seterusnya Kemudian Dijelaskan Kalau Pakai Model Ini Nanti Dampaknya Bagaimana Misalnya Dalam Proses Akan Sedikit Lambat Karena Banyak Yang Diklak Klik Tapi Dari Sisi Laporan Dari Sisi Output Jadi Lebih Cepat Lebih Rapi Misalnya Itu Harus Dijelaskan Kepada Stakeholder Yang Terlibat Di Dalam Organisasi Nah Siapa Stakeholdernya Yang Pertama Yang Dimaksud Stakeholder Itu Individu Orang Per Orang Itu Stakeholder Namanya Atau Kelompok Kalau Di Organisasi Itu Ada Unit Ada Seksi Ada Departemen Ada Bagian Ada Divisi Namanya Itu Kelompok Atau Stakeholder Itu Organisasi Yang Memiliki Kepentingan Atau Ketertarikan Yang Punya Kepentingan Atau Ketertarikan Terhadap Arsitektur Ini Misalnya Apa Kalau Organisasi Biasanya Berhubungan Dengan Organisasi Lain Misalnya Hubungannya Sama Pemerintah Harus Membuat Laporan Kepada Pemerintah Nah Pemerintah Ini Stakeholder Namanya Kalau Kita Kampus Bentuk Kita Ini Enterprise Sudah Modelnya Model Perusahaan Kita Punya Stakeholder Siapa Aja Orang Yang Di Dalam Itu Stakeholder Orang Yang Di Luar Orang Yang Di Luar Itu Misalnya Pengguna Lulusan Pengguna Lulusan Ini Orang Yang Punya Kantor Yang Memakai Alumni Kita Yang Memakai Lulusan Kita Itu Stakeholder Kemudian Apa Lagi Orang Yang Terlibat Disitu Organisasi Dunia Usaha Dunia Industri Itu Masuk Stakeholder Juga Namanya Kalau Di Pemerintahan Lebih Banyak Stakeholdernya Masyarakat Termasuk Stakeholder Jadinya Kalau Pemerintah Pusat Stakeholdernya Bisa Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kota Pemerintah Desa Itu Masuk Stakeholder Seperti Itu Nah Kemudian Masing-masing Stakeholder Ini Punya Pandangan Yang Berbeda Beda Cara Berpikirnya Juga Beda Beda Maka Perlu Dijelaskan Rancangan Arsitektur Ini Seperti Ini Jalannya Nanti Itu Harus Dijelaskan Kalau Enggak Itu Akan Ada Penolakan Contohnya Yang Sempat Ada Penolakan Seperti Saya Contohkan Di Jakarta Dijakarta Dulu Angkot Prosesnya Adalah Ngetem Ngetem Diam Dulu Jadi Dia Di pinggir Jalan Ada Di Terminal Misalnya Kalau Enggak Penuh Enggak Berangkat Satu Angkot Enggak Berangkat Jadi Diam Disitu Pokoknya Siapa Yang Antri Duluan Dia Disitu Diam Kalau Dia Sudah Penuh Baru Berangkat Baru Diisi Di Belakangnya Dan seterusnya Kemudian Dirubah Itu Oleh Gubernurnya Dirubah Dengan Cara Apa Menghubungkan Semua Moda Transportasi Di Protes Itu Terutama Masyarakat Yang masih Belum Paham Stakeholdernya Tadi Karena Punya Latar Belakang Beda-beda Ada Yang Pendidikannya Tinggi Ada Yang Rendah Ada Yang Biasa Ya Bahkan Diceritakan Itu Rapatnya Bahkan Sampai Sehari Bisa Tiga Kali Ngurus Itu Aja Selama Berbulan Bulan Akhirnya Diterima Dengan Lapang Dada Oleh Semua Orang Akhirnya Di Jakarta Sistem Transportasinya Gimana Bayar Satu Kali Bisa Naik Moda Transportasi Sampai Tiga Kali Bayarnya Rp5.000 Dari Dari Sini Sampai Kesana Pake Angkot Dari Sini Kesananya Pake Kereta Disananya Lagi Pake Angkot Lagi Nah Terus Gimana Dengan Yang Asalnya Tadi Pake Antrian Gak Pake Antri Lagi Ya Emang Ya Itulah Kalau Yang Mimpin Ngerti Ilmunya Menjelaskannya Bisa Menggerakkan Yang Di bawah Dia Bisa Juga Jalan Akhirnya Supir Supir Pada Protes Dimana Kami Pendapatan Kami Jadi Turun Nah Dengan Sistem Itu Ternyata Mereka Yang Sebelumnya Itu Per Penumpang Bayarnya Kan Penumpang Ya Kalau Kayak Disini Jauh Dekat Kan Sama Masih Naik Angkot Disini Berapa Enggak Tau Ya Sekali Naik Itu Berapa 4.000 Satu Orang Satu Kali Berangkat Ya Kan Kalau Misalnya Dalam Angkot Ada 10 Sekali Berangkat 4.000 Kali 10 40.000 Dapat Di Jakarta Dirubah oleh Gubernurnya Yang Angkot Ini Ada Isinya Atau Tidak Kalau Sampai Jamnya Berangkat Berangkat Ada Isinya Dua Orang Aja Jamnya Berangkat Berangkat Nanti Lagi Yang Lain Dan Mereka Tetap Dibayar Bayarnya Per Kilometer Lagi Gubernurnya Pinter Akhirnya Diterima Diterima Oleh Masyarakat Jalan Itu Kalau Ngerti Ilmunya Akhirnya Berkurang Kemacetan Di Jakarta Signifikan Jauhnya Asalnya Masuk 10 Kota Termacet Bahasanya Di dunia Jakarta Masuk Setelah Dirubah Oleh Gubernurnya Akhirnya Keluar Dari 10 Kota Termacet Kemudian Polusi Udaranya Kurang Karena Banyak Orang Yang Memilih Menggunakan Transportasi Umum Karena Bayarnya Sekali Pakai Digital Lagi Enggak Bayar Cash Pakai Kartu Tempel Masuk 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 Yang Agak Jauh Nambah Lagi Bayarnya Kayak Gitu Pinter Jadi Bukan Dengan Cara Mengganti Motor BBM Dengan Motor Listrik Caranya Orang Dibuat Gimana Caranya Lebih Senang Pakai Transportasi Umum Sehingga Asap Polusinya Berkurang Itu Kalau Bisa Itu Rapatnya Berbulan Bulan Sampai Akhirnya Bisa Dilaksanakan Kenapa Karena Stakeholdernya Beda Begitu Juga Pada Saat Bikin Arsitektur Sebuah Sistem Sebuah Perusahaan Itu Harus Disampaikan Kepada Stakeholdernya Begini Maksudnya Begini Sampai Mereka Yakin Semua Ada Pertanyaan Dulu Pertanyaan ya proses perancangan arsitektur ya arsitektur itu punya eh apa ya punya desain sendiri ya punya model nah pada saat arsitektur itu merancang modelnya yang dia rancang ini berdasarkan view point ya view point itu eh titik yang menjadi fokus dalam pengembangan merancang modelnya berdasarkan view point kemudian menganalisis pertanyaan dari stakeholder ini jadi prosesnya dari view ya kemudian analisis kemudian hasilnya dipresentasikan diminta tanggapannya bagaimana diolah lagi desainnya dipersesuaikan lagi sampai semuanya menerima jadilah dia model kayak gitu ya kemudian rancangan itu di presentasikan kepada stakeholder nya tujuannya itu apa membantu menjadikan dia sebagai jembatan yang presentasi tadi tuh supaya orang paham gimana supaya tidak terjadi communication gap gap itu ada apa ya kalau bahasa kita tuh semacam mis informasi terkait dengan sistem yang mau dibuat jadi arsitektur yang pengen dibangun tuh seperti ini orang kalau tidak dijelaskan tidak di presentasikan akan menganggap itu mungkin tidak bisa dilaksanakan tidak bisa diterima nah nih di dalam proses ya dalam proses perancangan arsitektur itu di dalamnya adalah apa memberi informasi kepada stakeholder bagaimana sebetulnya yang dibuat ini apa sih sebetulnya fiturnya apa dan seterusnya ya kalau sudah jadi model nanti tinggal membuat sistemnya nah ini yang bagian penting dari sebuah ea ya enterprise arsitektur ea ini enterprise arsitektur ini mencakup inti-inti dari bisnis inti dari bisnis kemudian teknologi informasinya artinya apa software dan hardware nya kemudian evolusinya perkembangannya yang tadi saya katakan ada berubah step by step dan seterusnya ya tanpa arsitektur yang bagus sulit mencapai kesuksesan bisnis karena kalau kita masih pakai proses lama misalnya lah sebuah perusahaan dia dalam dalam sistemnya dia itu belum ada ide untuk menerapkan pemasaran secara online ya kalau dia tidak ikut perkembangan teknologi akan ketinggalan hari ini bukan hanya lewat website aja website masih pakai modal sekarang jauh lebih murah nggak perlu punya website kalau mau promo aja bisa lewat status bisa lewat pos di IG misalnya ya bisa lewat cerita di Facebook dan seterusnya dan itu dapatnya gratis orang yang lihat kita kita dapat itu saluran promosinya gratis apalagi kalau ada yang membagikan nah seperti itu nah semuanya yang itu tadi direncanakannya di dalam arsitektur nah karakteristik yang paling utama dari sebuah enterprise arsitektur itu adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise ketika melihat arsitektur tersebut langsung paham sebenarnya bagaimana sih sebetulnya enterprise nya ini perusahaan ini seperti apa pola pengerjaannya bagaimana prosesnya seperti apa ketika lihat arsitekturnya orang langsung paham ya kalau gambaran paling kecil itu ketika di TA itu ya cuma ini paling bukan paling banyak tapi justru malah hampir nggak ada ya membuat analisis dan perancangan terutama yang peminatannya enterprise ini ya membuat analisis dan perancangan sistem ini di mana begitu ya bar basis web katanya begitu tapi di dalam rancangannya tidak pernah pernah di arsitekturnya itu digunakan arsitektur apa nggak pernah misalnya contoh arsitekturnya itu kalau dia berbasis web itu bahasa yang digunakan bahasa apa versinya itu versi berapa itu nggak pernah disebut selama saya menguji ini ya itu belum pernah disebut kalau database programming dia jelas bikin sistem berbasis web kalau web itu sudah pasti kalau hanya analisis dan perancangan harus disebutkan ini analisis ini nanti digunakan pada platform apa kalau misalnya berbasis mobile mobile dimaksud itu apa apakah web mobile atau Android atau yang mana atau hybrid sistemnya Nah itu perlu dijelaskan arsitektur yang dipakai apa nah enterprise arsitektur yang baik ini mengembangkan kebutuh menyediakan kebutuhan mendatang bisa memberikan peramalan atau prediksi ya harus bisa memprediksi kebutuhan mendatang kalau sebuah perusahaan bulan besar ya apa yang harus di dapatkan dari supplier kemudian apa yang harus dikeluarkan kepada customer seperti itu bulan nanti perlunya alat ini sekian banyak ya yang ininya sedikit aja yang ananya lebih banyak lagi misalnya kayak gitu ya Nah itu nanti bisa dikombinasikan dengan DSS ya dengan SPK sampai sini ada pertanyaan ada pertanyaan nggak ada lanjut ya ya arsitektur itu adalah sebuah proses sekaligus dia adalah sebuah produk arsitektur kenapa disebut begitu kalau kita lihat gambar bangunan ya gambarnya misalnya denar rumah lah denar rumah itu kita katakan sebagai arsitektur dari gambar itu kita bisa lihat rumah ini nanti mau jadi seperti apa gitu ya gitu ya pada saat itu juga yang arsitekturnya tadi yang berupa gambar itu produk dari produk itu kita bisa lihat prosesnya ya ya bisa kelihatan dari prosesnya kalau ke arsitek itu bikin fondasi misalnya itu digambarnya itu kelihatan kedalaman fondasinya berapa pakai cakar ayam atau pakai batu belah aja itu kelihatan di desainnya ya dari situ kita bisa lihat proses pembangunannya itu seperti apa kelihatan nah itu lain disebut dengan arsitektur ya prosesnya kelihatan kenapa kalau by system terutama ini ada efeknya ya dari proses itu ada efeknya apa efeknya akan timbul kesadaran kewaspadaan stakeholder berkaitan dengan apa dengan tujuan dari sebuah perusahaan dan juga aliran data karena apa karena data itu kelihatan disitu jadi seseorang itu ketika melakukan penjualan nggak bisa pakai tipu-tipu lagi nah itu menimbulkan kewaspadaan tadi kalau sudah by system ya kalau belum pakai sistem barangnya barangnya ada keluar 10 tapi dicatat hanya 7 misalnya 3 nya entah kemana nah kalau by system sudah ya yang dirancang dibuat arsitekturnya sedemikian rupa itu akan memunculkan kewaspadaan waspada dalam arti apa kita berhati-hati ya kalau mau menyimpang nanti bakal ketahuan itu stakeholder yang menggunakannya stakeholder termasuk di dalamnya adalah karyawannya ya managernya dan seterusnya lalu di dalamnya juga kelihatan aliran data aliran informasi kemana nih masuknya ya itu kelihatan semuanya terus dikatakan dia sebagai sebuah produk kenapa karena arsitektur itu ya akan menjadi acuan dan panduan bagi siapa bagi pihak manajemen pihak pimpinan akan ngelihat nih arsitekturnya begini nanti cara kerjanya akan tahu seperti itu ya yang pertama adalah bagi manajer itu untuk jadi panduan dalam merancang proses bisnisnya lalu bagi sistem developer yang bikin programnya bikin aplikasinya dia juga tahu nanti pakai teknologi apa pakai bahasa apa pakai database apa dia juga tahu ya jadi jadi sebuah rancangan itu arsitektur itu dampaknya kalau dilihat secara produk dampaknya kepada manager dan juga kepada sistem developer yang mengembangkan aplikasi bahasa kasarnya pimpinannya itu tahu nanti bakal seperti apa aplikasinya atau bisa kita simpulkan dengan kata-kata lain bahwa manajer itu nanti bisa apa dengan sistem itu sedangkan bagi yang mengembangkan ya dia bisa tahu ini pakai teknologi apa bahasa apa yang cocok tidak selalu kalau berbasis web itu harus PHP masih ada bahasa yang lain ada ASP ada JSP dan seterusnya gitu ya tergantung nanti dari arsitektur yang dirancang oleh si arsiteknya semua keberlangganan keberlangganan membuat rancangan ya atau arsitektur ini prosesnya berulang ya muter ya terus punya ide biasanya ditulis dulu ada yang menuliskannya menggunakan istilah apa brainstorming ya jadi semacam titik dulu awalnya apa kemudian nanti pecah mengembang ini pecah lagi ini pecah lagi dan seterusnya bisa pakai model kaitu main map ya bisa juga nulisnya di kertas aja punya ide atau di HP aja ditulis ya kemudian ide tadi dirancang menggunakan pemodelan arsitektur modelnya nanti kerangkanya nanti kita bahas ya kemudian kalau sudah dirancang diterapkan digunakan sudah digunakan itu dikelola di-manage kemudian kalau ada pengembangan lebih lanjut naik lagi ide pengembangannya ini apa meningkat bagian yang mana ya itu semuanya dicatat muncullah versi 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 terus kalau dia perubahannya kecil biasanya kalau perubahan minor itu biasanya eh Hai angka di belakang titik yang berubah misalnya versi 1.1 ya 1.1 perubahannya kecil tapi ada perubahan 1.2 1.3 masih satu depannya tapi kalau sudah besar perubahannya biasanya langsung 2.0 seperti itu itu versi karena semuanya sudah berkembang maka perlu dicatat di ERP itu ada ya istilah seperti itu sampai versi berapa nih sekarang misalnya ya pengembangannya versi 4.0 misalnya oke lanjut lagi ada proses pengembangannya kecil ternyata berarti 4.1 ada lagi yang menambah di belakangnya pakai digit ada yang 4.1.0 misalnya gitu ada yang 4.1.1 ada lagi Nah itu macam-macam ya intinya adalah prosesnya dilakukan secara berulang punya ide didesain dibikin desainnya dirancang kemudian diterapkan lalu di kontrol dikelola habis itu ada lagi punya ide lagi terus dirancang digunakan dan seterusnya putar terus kayak gitu ya Nah setiap tahapan itu harus dikomunikasikan dengan stakeholder yang pakai yang menggunakan kalau enggak ditanya tiba-tiba langsung jadi orang bisa mogok kerja kenapa pertama dia perlu penyesuaian kalau penyesuaiannya ekstrim itu perlu dikonsultasikan dulu nanti kasih tahu dulu nanti begini begini ya prosesnya nggak kayak lama lagi ya seperti itu kalau yang semula lima tahap jadi dua tahap aja misalnya ya itu perlu dikomunikasikan dengan stakeholder nya yang yang bakal bersentuhan langsung dengan sistemnya itu nah karena ada versi tadi ya artinya ada pengembangan dibaca aja sambil miring-miring ya saya males lan bikin ke atas Hai proses bisnisnya itu perlu diperbaiki terus maka tadi kalau kembali ke sini ya kalau kembali ke sini ketika sampai di tahap manajemen perawatan kalau ada yang perlu diperbarui lagi maka proses ini dijalankan ya nah prosesnya sendiri ada lima ya bagian yang pertama mendokumentasikan proses-proses di tahap awal itu di dokumentasikan yang kedua memastikan ukurannya jadi harus ada ukurannya standarnya harus ada kalau sudah ikuti prosesnya setelah proses diikuti diukur kinerjanya sampai mana yang perubahan tadi ya kalau sudah diukur dicek disitu di identifikasi ya ada perubahannya nggak ada perubahannya itu positif atau negatif kalau dia positif langsung di implementasikan langsung di implementasikan sudah jalan muncullah versi versi baru setelah itu ada lagi ide ya dari awal lagi sini dari yang semula tadi kemudian ditubah ukurannya penetapan ukurannya ditambah misalnya targetnya dirubah jadi lebih tinggi dan seterusnya ini proses berulang juga maka perusahaan atau enterprise itu harus bersedia mengikuti perkembangan teknologi bahkan bukan hanya mengikuti perkembangannya tapi juga menggunakan menerapkan teknologi terbaru kalau mampu ada juga perusahaan yang nggak mampu duitnya ya setidaknya yang tidak perlu mengeluarkan biaya besar itu bisa diikut diterapkan itu dalam proses pengembangan pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati ya faktor yang mendorong secara internal ya terhadap arsitektur enterprise yang pertama ini penyesuaian bisnis dan teknologi informasi komunikasi ya ini dianggap sebagai instrumen yang penting dalam mewujudkan efektivitas organisasi bukan hanya efektif tapi efisien juga ya karena dipandang itu sebagai sesuatu yang penting ini pendorong internal jadi orang di dalam sendiri itu melihatnya sebagai sesuatu yang harus kita lakukan mendesain merancang mendesain merancang arsitektur dari sebuah organisasi sebuah perusahaan ya itu menjadi faktor pendorong pertama adalah penyesuaian antara proses bisnis dengan teknologi informasi ini seperti itu ya nah kalau dilihat seperti ini ini semuanya ada keterkaitan ya ada keterkaitan ada sisi internal ada sisi eksternal yang di internal adalah proses dan infrastruktur organisasi yang dimiliki sekarang prosesnya proses bisnisnya seperti apa kemudian punya alat apa itu secara internal ya ada IT infrastruktur dan proses ini secara internal kalau eksternal itu adalah strategi bisnisnya seperti apa karena strategi bisnis itu ada kaitannya dengan orang lain yang di luar organisasi ya termasuk dengan strategi penggunaan dan penerapan IT itu dari luar kalau dari persaingan ya orang lain sudah menggunakan alat-alat yang canggih nah kita harus mikir kita juga harus menggunakan alat-alat tersebut nah di model ini tadi ada strategic fit ini tadi ya isinya antaranya adalah ini kalau dia di IT infrastruktur dan proses ada arsitektur IT nya kemudian proses di dalam IT itu lalu kemampuan dan keterampilan IT nya itu bagian dari IT infrastruktur proses ya terus kalau dari sisi organisasi infrastruktur organisasi dan prosesnya secara administratif organisasi itu bagaimana proses di dalam organisasi ya lalu kemampuan organisasi ini masuk dalam kategorinya infrastruktur dan proses dari sebuah organisasi kemudian ada yang sisi eksternal ya ada IT strategi ini ruang lingkup IT nya yang dimiliki oleh orang di luar sana apa punya kita gimana ya orang cakupannya jauh lebih luas kita masih sederhana misalnya itu yang jadi pertimbangan untuk pengembangan arsitektur kemudian kompetisi sistemik lalu ada lagi tata kelola IT tata kelola IT ini di ujinya menggunakan obit ada belajar itu nggak obit itu kalau tata kelola IT ya kemudian dari sisi strategi bisnis ini faktor eksternal ruang lingkup bisnisnya seperti apa mencakup sampai mana apakah lokal nasional internasional atau bagaimana misalnya itu ya terus kompetisi yang berbeda karena masing-masing level tadi beda-beda cara penanganannya cara kita memprosesnya cara mendesain arsitekturnya kemudian berikutnya tata kelola bisnis ini dari sisi bisnisnya kalau di yang di atas tadi dari sisi IT ya pengelolaan IT nya seperti apa terus pengelolaan bisnisnya bagaimana itu beberapa hal yang berbeda ya yang itu masuk dalam bahasannya strategic alignment model atau strategic fit yang dibuat oleh ini ya Henderson dan penkatraman ga tau orang mana ya kayaknya di sebelah kanannya pulang pisau kayaknya itu tempatnya ya mungkin ya kemudian yang kedua yang mendorong enterprise arsitektur ya dari sisi internal yaitu apa ini ya dari piramida sebuah enterprise seperti ini jadi secara internal itu enterprise arsitektur itu diposisikan dalam konteks pengelolaan perusahaan karena ketika akan mendesain sebuah arsitektur itu harus ngerti dulu misinya apa ya kemudian visinya bagaimana lalu strateginya dan tujuannya apa harus jelas semuanya kalau tidak jelas ini bagaimana kita bisa membuat desain ya kalau diminta membuat aplikasi membuat aplikasi misalnya ya ngomongnya ini aplikasi pendaptaran siswa baru sudah ngomongnya kayak gitu aja pusing itu ya pusing bikinnya gimana ini orang maunya apa berbasis apa teknologi apa yang digunakan ya jadi programmer atau developer system itu harus mengerti juga urusan arsitektur dari sebuah teknologi ketika dia katakan online katanya nggak cukup masih online tuh harus dikejar dulu ya pokoknya saya minta bikinkan aplikasi pendaptaran siswa online sudah gitu aja ngomongnya itu masih belum jelas kenapa karena online bisa macam-macam online berbasis desktop bisa berbasis web bisa berbasis mobile juga bisa yang nggak bisa itu berbasis gaib aplikasinya nggak ada tiba-tiba bisa terdaftar misalnya itu nggak mungkin jadi ketika mengembangkan sebuah arsitektur tanyain dulu semuanya tadi yang online tadi maksudnya gimana berbasis web atau gimana gitu oke katanya berbasis web oke dapat satu sudah terus bahasa yang digunakan apa pakai PHP katanya oke atau kita yang nawarin biasanya ini bagusnya pakai bahasa inilah kemudian databasenya pakai database ini MySQL misalnya atau MariaDB misalnya oke setelah itu dari sisi tampilannya pakai apa apakah dibikin sendiri desain tampilannya interface-nya atau kita pakai yang sudah ada misalnya pakai library tertentu seperti pakai apa bootstrap misalnya atau pakai paper CSS atau pakai apa tampilannya nah seperti itu juga masuk dalam pertanyaan-pertanyaannya arsitekt ya biasanya paling gampang ketika bikin program itu yang ditanya itu dibalik ya hasilnya itu maunya seperti apa paling gampang misalnya hasilnya berupa laporan begini nah itu sudah kita bisa sudah menghayal ya nanti akan seperti ini prosesnya dan seterusnya sudah bisa ya tapi dalam konteks enterprise setidaknya harus tahu visi misi tujuan strateginya harus jelas semuanya supaya bisa membuatkan arsitektur perusahaan tersebut dari sisi sistemnya ya nah yang ketiga faktor pendorongnya adalah arsitektur itu jadi instrumen strategis untuk membantu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana arsitektur itu seperti sebuah master plan sebuah blueprint yang itu yang jadi rujukan berdasarkan ini kita bergeraknya ya kalau di kampus kita itu namanya RIP RIP bukan rest in piece ya itu orang meninggal kalau RIP yang dimaksud itu tapi dimaksud adalah rencana induk pengembangan itu durasinya berapa tahun 25 tahun ya 25 tahun itu namanya RIP dipecah jadi 5 tahun 5 tahun per 5 tahun namanya rencana strategis yang 5 tahunan dipecah lagi jadi 1 tahun namanya rencana operasional yang 1 tahunan dipecah lagi jadi per semester namanya program kerja nah seperti itu ya jadi dari enterprise ini ada 2 hal yang menjadi apa namanya faktor internal yaitu ada hard dari sisi hardware kemudian dari sisi software tapi kalau dari sisi organisasinya tadi itu masalah IT nya yang hardware software ada istilah juga hard dan soft itu ya yang dimaksud dengan hard adalah jadi bagian dari perusahaan dia ya dan itu tampak kelihatan kalau soft ya dari sisi apa ya bahasanya proses gitu ya ini kultur yang dibentuk stakeholder dan kepemimpinan polanya nah itu yang dimaksud dengan soft disitu dari enterprise dari enterprise ya itu ada soft ada hard nya dari sisi proses bisnis kalau dari sisi IT nya tadi ada perangkat ada software gitu ya kalau tadi internal sekarang faktor pendorong eksternal kenapa arsitektur enterprise ini diperlukan yang paling yang paling banyak itu adalah ini ya mematuhi hukum yang berlaku ya itu yang paling banyak harus mematuhi hukum yang berlaku karena sehingga itu dibuatkan sebuah rancangan arsitektur atau desain dari sebuah enterprise karena perusahaan itu pasti akan bersinggungan dengan yang namanya regulasi aturan maka harus perusahaan itu ngikut dengan aturan maka di desainnya juga harus di desain agar ikut dengan aturan begitu ya selain itu setiap perusahaan itu harus mengerti mereka itu sebetulnya mau apa ya kalau di kita tadi itu yang ada RIP ada Renstra ada Renop rencana operasional dan sebagainya itu sebagai apa sebagai guide sebagai pemandu kita untuk menuju ketujuan ya itu dimaksud dengan punya pandangan yang jelas terhadap operasi apa yang akan dilaksanakan itu semuanya tercantum di dalam arsitektur perusahaan yang dilaksanakan oleh sistemnya ada di situ juga misalnya contoh ini ya ini ketetapan yang ada di Amerika contohnya menyatakan bahwa semua biro pemerintahan harus memiliki sebuah struktur IT sebuah arsitektur IT setiap biro pemerintahan itu harus punya struktur IT sendiri-sendiri mau gak mau harus ikut itu perusahaannya sorry apa bironya biru pemerintahnya nah kemudian ada juga yang lain yaitu misalnya aturannya adalah mendorong perusahaan mengadopsi praktek good corporate governance atau biasa disingkat good governance ya kalau good governance itu sulit membuktikannya kalau dia tidak sesuai dengan aturan gimana kalau sesuai dengan aturan mestilah bisa dinilai ini melanggar atau tidak dan sebagainya kemudian ada lagi yang lain ya yang menyatakan bahwa organisasi perbankan harus memperhatikan financial risk management harus memperhatikan manajemen risiko keuangan kalau misalnya terjadi inflasi terjadi monitor dan sebagainya ada krisis itu harus bisa dilihat di arsitekturnya itu cara menanganinya nanti seperti apa maka agak sulit kalau sebuah perusahaan itu tidak mengikuti apa yang ditetapkan aturan-aturannya aturan-aturannya sampai sini ada pertanyaan tidak ada tidak ada dua 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 jadi pertanyaannya apakah ada sistem dari sebuah perusahaan itu yang enggak perlu diupdate gitu ya saya yakin enggak ada yang ada itu merekanya tidak mau kenapa karena enterprise itu kita kaitannya dengan arsitekturnya ya nah hubungannya itu kan dengan sistem sekarang pengembangan teknologi informasi semakin canggih ya tidak mungkin perusahaan itu akan membiarkan dirinya untuk tetap pakai teknologi lama contohnya aja saya nih nggak usah jauh-jauh kecil ini bukan enterprise ini HP HP saya semula Samsung sekarang enggak bisa lagi beli Samsung Oke lupakan aja masalah brandnya ya yang yang mau saya sampaikan adalah fungsionalitasnya HP saya yang sebelumnya itu saya pakai aplikasi bank mobile banking mobile banking ini minta update aplikasinya saya update ya setelah saya update mobile bankingnya nggak bisa jalan kenapa karena OS nya OS minimum yang dipersyaratkan aplikasi itu tidak sesuai dengan yang saya punya di HP akhirnya nggak bisa jalan solusi satu-satunya supaya saya bisa menggunakan aplikasi mobile banking tersebut saya harus harus di update atau di upgrade kan begitu sama dengan perusahaan kalau dia masih pakai teknologi lama orang teknologi baru ketinggalan dia orang sudah pakai AI kayak diantara kalian ya ada yang ngerjakan tugas pakai AI ada yang enggak ada yang enggak bisa pakai Hai contohnya apa rangkuman saya suruh tulis tangan nggak mungkin AI suruh nulis kan gitu ya Pak harusnya kan jangan begitu Pak harusnya bapak ikut perkembangan teknologi juga kan gitu ya ya jadi apakah ada nah saya belum pernah melakukan penelitian ya apakah ada perusahaan yang mereka itu tidak perlu lagi update misalnya cukup sudah nih sampai mendatang itu cukup aja sudah enggak saya yakin tidak tidak ada ya kecuali mereka memang tidak mau Nah kalau itu mungkin saja ada yang nggak usah jauh-jauh bahwa smart itu smart itu banyak hal yang tidak sesuai di sini banyak hal yang enggak sesuai Hai bahkan ini direkam ya bahkan saya mundur dari admin smart lumayan ya tunjangannya satu juta lebih saya lepas saja gara-gara apa saya berantem sama deklopernya dan itu sudah sering berantem sampai lah pada puncaknya mundur saya masalah terakhir apa masalah terakhir ada data mahasiswa saya buka ini sistem enterprise nih kenapa dalamnya ada semua tuh penggajian ada di dalam aset ada di dalam KRS-an ada nilai ada kita ngajukan judul TA di dalam situ ya semuanya ada di situ berarti layak sudah kita sebut dengan sistem enterprise Kenapa saya mundur itu masalah yang terakhir yang menyebabkan saya mundur lah sudah lah bulat tekat saya mundur awalnya belum bulat begitu dapat masalah ini langsung mundur saya 1 juta kita lebih hilang tunjangan nggak apa-apa masalahnya apa saya ngedit nggak ngedit sebetulnya mengklik tombol edit data mahasiswa saya klik tombol edit kemudian saya Scroll Scroll saya close saya nggak ngedit ngedit apa-apa tiba-tiba datanya berubah nimnya mahasiswa misalnya misalnya c-21-57-201-005 nimnya tuh di data mahasiswa tadi saya nggak ngubah apa-apa setelah saya close tiba-tiba ada kawan yang lapor ini kenapa ya gitu kok nimnya berubah nimnya itu berubah aneh tulisan di depannya ada tambahan aslinya kan c-21-57-201-005 tiba-tiba di depannya ada tulisan no more underscores keep di depan nim itu ada tambahan jadi nim itu berubah nimnya berapa nomor keep c sekian-sekian gitu tulisannya nah coba kalau saya sengaja mengubah itu buat apa mempersulit diri saya sendiri lah saya nggak ada ngubah tapi di track recordnya di di lognya itu yang ngubah akun saya lalu saya tanya saya nggak ada ngubah saya bilang dengan developernya developernya bilang lagi ini punya bapak nih katanya akunnya nah saya tanya balik apakah sistemnya sudah jebolnya sehingga bisa dipakai akun saya gitu nggak dijawab itu ngeles aja sana oke lah akhirnya saya pilih mundur aja karena sudah beberapa kali seperti itu di sistem itu ada settingan yang berubah sendiri tanpa kita rubah nggak ada kawan-kawan yang lain ngubah berubah sendiri habis itu yang disalahin kita itu yang bikin bikin jengkel gitu ya nah sebetulnya pengen dikembangkan itu smart itu cuman sementara ini kesimpulan saya tidak mau sini nya eh sini nya sana yang di atas dari kita lagi sananya yang nggak mau saya sudah musulkan dulu dari 2018 saya kepala lab waktu itu bikin blueprint pengembangan sistem itu semuanya secara menyeluruh empat tahun lima tahun ya 2018 2019 20 21 225 tahun saya kasih waktu lima tahun saya bilang saya minta tambahan karyawan dua orang satu yang ngerti mobile Android satu yang ngerti web nanti saya yang nugaskan mereka berdua bikin sistem sampai jadi nggak diterima blueprintnya dipakai dipakai buat apa buat akreditasi tapi isinya nggak dipakai langsung beli ceritanya yang anda pakai sekarang yang kita pakai bukan hanya anda aja karena saya juga ada di situ kan foto saya yang pembongan publik itu foto saya nggak ada dasinya tiba-tiba ada dasinya warna saya kan gelap begini tiba-tiba kan putih ya saya nggak minta itu diedit sama yang foto ya kita tetap pakai itu dan itu sering ada masalah lain yang harusnya di update apa dulu dosen-dosen itu memberikan nilai TA ujian TA itu lewat smart proses kita secara manual proses secara manual itu nilai detail tidak ada di mahasiswa yang ada itu nilai akhir setelah digabung 5 dosen yang dikasihkan itu yang sudah nilai hasil perhitungan 5 dosen sistemnya menampilkan detail dari ma dari nilai dosen jadi dosen itu ngasih nilai untuk poin tata tulis sekian kelihatan oleh mahasiswa padahal di rolnya kita di proses bisnisnya kita itu nggak boleh kelihatan itu akhirnya kita minta rubah supaya itu ditutup nggak boleh kelihatan nggak dirubah juga kita punya keinginan untuk merubah cuman kita nggak bisa ngubah saya pernah minta sama developernya itu minta akses ke database langsung nggak dikasih maksudnya apa saya pengen bikin aplikasi kecil yang buat narik data kita akan keresan kesana input nilai disana maksudnya mau saya tarik lagi kita bikin kembangkan aplikasi sendiri aja yang dipakai untuk kita saya minta database nya untuk akses ke situ nggak mau jadi kalau pertanyaannya apakah ada yang tidak mau mengembangkan yang tidak perlu ya dikembangkan kalau idealnya tuh aslinya pasti perlu masalahnya mau apa enggak mengupdate kalau saya enggak ganti HP saya ya saya nggak akan bisa pakai mobile banking saya gitu padahal itu yang penting saya ngirimin buat orang tua saya ngirimin buat istri saya seperti itu atau buat bayar listrik bayar internet saya pakai mobile banking jadi kalau saya nggak mau bukan nggak mau ya sebenarnya kalau masalahnya belum sampai saat ini belum diganti-ganti juga mungkin karena duitnya nggak ada gitu ya tapi pengen jadi sekali lagi pertanyaannya apakah ada yang sebuah sistem tadi yang sudah aja bahasanya gitu ya sudah final bahasanya nggak ada semuanya berkembang ya AI saja berkembang chat GPT itu engine nya pakai GPT versi berapa sekarang terbaru empat ya asalnya ketiga ya kalau dia merasa cukup aja ketinggalan dia sama dengan kalian ini kita masuk eranya robot eranya robot dan AI kecerdasan buatan kalau tidak punya skill punya tidak punya kemampuan selamat menikmati nanti diganti oleh robot di Jepang aja robot sudah dipakai buat apa resepsionis di hotel dipakai buat ngantar pesanan ke hotel ke kamar hotel itu robot yang pakai orangnya sudah enggak banyak yang dirumahkan nanti bank aja nanti ke pegawainya banyak yang dipecat kenapa kenapa banyak yang dipecat pegawai bank terutama teller karena nggak perlu lagi orang nyetor duit bisa pakai mesin ambil duit ya di mesin juga nanti CS nya juga gitu tuh ya by system aja pakai chat aja sekarang buka rekening nggak perlu ke bank install aplikasinya masukin disini kirim uangnya jadi rekening nggak perlu ke bank kayak gitu ya jadi kalau kita jadi kita masukkan ke keadaan kita sekarang ke keadaan kita sama dengan sistem kalau kita nggak mengembangkan diri maka siap-siaplah tertinggal jadi seperti itu ya tidak ada sistem yang sudah cukup aja gitu yang final person kecuali pengembangnya sudah nggak ada misalnya ya Microsoft tutup ya pasti nggak ada pengembangan lanjutannya kayak gitu ya tapi mungkin nggak Microsoft tutup mungkin aja Google tutup kira-kira mungkin nggak ya mungkin kalau kiamat tutup ya atau terjadi gempa hancur kantornya semua di semua semua yang ada di negara mana servernya dia tuh misalnya kena gempa semuanya hancur ya tutup juga dia nah metode arsitektur enterprise ya itu adalah kumpulan teknik dan langkah-langkah proses yang sifatnya terstruktur digunakan untuk menciptakan dan memelihara sebuah enterprise arsitektur itu metodenya ya metode itu adalah kumpulan teknik atau langkah-langkah terstrukturnya apa saja yang dilihat di dalam ya dalam metode arsitektur yang pertama isinya menjelaskan berbagai tahapan dalam siklus hidup arsitektur sudah belajar RPL kan mata kuliah RPL sudah ya sudah belajar siklus hidup pengembangan sistem yang disebut dengan SDLC ada metode waterfall ada ada gak ada ada incremental prototyping ada extreme programming ada agile dan seterusnya ya itu namanya siklus hidup pengembangan software nah di arsitektur juga sama siklus hidup arsitektur itu yang tadi ada empat tadi panah tadi ada berapa ada empat apa aja satu ide dua desain tiga use penggunaan yang keempat management balik lagi tuh namanya siklus muterai terus ya sama di arsitektur seperti itu ya apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan ya itu yang kita lihat dari metode arsitektur terus bagaimana melakukan verifikasi verifikasi ini maksudnya menguji ya bener enggak sesuai enggak dengan harapan tiga itu yang kita perlu lihat di dalam sebuah metode arsitektur kemudian pada saat mengembangkan arsitektur tadi ada viewpoint nya ya yang dari stakeholder tadi di dilihat view nya kemudian di analisis lalu jadilah di sebuah model nah viewpoint nya yang pertama dari sisi bisnis proses sehari-hari dan standar bisnisnya seperti apa itu dilihat ya viewpoint nya terus dari sisi aplikasi ini menjelaskan hubungan antara proses dan standar organisasi karena kalau antara standar dan prosesnya tidak nyambung tidak akan dapat tujuan dari organisasi ya itu cara pengaplikasian penerapannya lalu dari sisi informasi ini data mentahnya bagaimana tersedia apa enggak datanya kalau enggak tersedia bagaimana caranya mendapatkan atau mencapai tujuan gak bisa dan data itu harus bisa diakses semua elemen tadi terus yang terakhir adalah teknologi ini mendefinisikan perangkat keras perangkat lunak termasuk di dalamnya adalah brainware nya di teknologi ini ini bukan hanya software bukan hanya hardware tapi juga orangnya ya nah seperti itu ada empat ini yang dilihat ya apa aja tadi yang empat yang barusan gak usah dilihat kan baru aja dilihat tadi ada bisnis aplikasi terus apa dilihat gak usah dilihat kalau yang kotak empat tadi yang ada silang-silang kesana kemari tadi apa aja ada bisnis strategi ada IT strategi bawahnya ada organisational infrastructure and process yang satunya lagi IT infrastruktur and process ya ada pertanyaan belum belum rame belum nanti kalau sudah ada tugas baru rame kan siap-siap nanti saya suruh keluar ya saya kasih tugas keluar saya bilang nanti ya saya tuh jarang merencanakan tugas A kasih tugas A nanti pertemuan sekian enggak ya nanti kalau pas tiba-tiba ada inspirasi muncul saya kasih tugas kadang-kadang bisa berturut-turut pertemuannya itu hari ini kasih tugas besoknya ada mod lagi pengen kasih tugas kasih tugas lagi kalau kenanya enggak sampai UTS nanti enggak ada tugas kalau kena gimana gimana kita pakai tugas apa enggak enggak usah aja ya hilang 20% berarti kan hehehe kalau enggak ada tugas 20% hilang oke kalau sudah tidak ada jangan lupa ya sudah saya buka kayaknya kayaknya sudah dikirim wuh hebat banget sudah ya semoga bermanfaat ya terima kasih teman-teman semuanya mohon maaf oleh kesalahan kekurangan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya selamat siang eh selamat sore ya siang atau sore sih oh ya selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati